Selamat ulang tahun, Bapak Presiden Jokowi. Dalam pembukaan Rakernas, dua PDIP Presiden Jokowi mendapatkan kejutan di ulang tahunnya ke-61 pada selasa 21 Juni 2022. Dalam momen itu, kader PDIP sekaligus penyanyi kenamaan Chris Dayanti melantunkan lagu Selamat Ulang Tahun milik Benjamrut. Diketahui Chris Dayanti menjadi kader banteng itu sejak pemilihan legislatif 2019 lalu. Dikutip dari TribuJakarta.com, seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya, ada momen menarik, yakni PDIP memberikan kejutan kepada Presiden Jokowi yang sedang berulang tahun ke-61. Saat itu Presiden Jokowi beserta Ketua DPR RI Puan Maharani naik ke atas panggung menuju meja yang telah disediakan tumpeng. Ketika itu pula seluruh kader yang hadir berdiri dan Chris Dayanti naik ke panggung sambil melantunkan lagu Selamat Ulang Tahun. Kader yang hadir pun lantas bertepuk tangan dan turut bernyanyi. Setelah menyanyikan lagu itu, Chris Dayanti juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun langsung kepada Presiden. Ia berharap kepala negara senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera. Lantas acara dilanjutkan pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Megawati yang didampingi Puan Maharani. Setelah itu, potongan tumpeng dengan lengkap lauknya diberikan kepada Presiden Jokowi yang berdiri di samping Megawati. Diketahui, Chris Dayanti sendiri merupakan kader PDIP sejak pemilihan legislatif 2019 lalu. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan perolehan 132.131 suara. DIVA Indonesia itu mewakili tanah kelahirannya, yakni di daerah pemilihan atau dapil Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Selamat ulang tahun Bapak Presiden Jokowi. Selamat ulang tahun Bapak Presiden Jokowi. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!